Intro Oke, masih dengan Profesor Kartus Tak berhijasa, tapi jenius Material semikonduktor atau bahan semikonduktor Merupakan bahan yang memiliki tingkat konduktivitas menengah Berada di antara dua keadaan Yakni, meresistensi atau menghambat arus Sekaligus bersifat konduktif Atau menghubungkan arus listrik Karena sifat tersebutlah umumnya bahan-bahan semikonduktor Sangat cocok digunakan untuk bahan substrat wafer semikonduktor Pada perangkat-perangkat teknologi Seperti IC atau Integrated Circuit Microchips atau Prosesor Karena, seperti yang kita tahu Komponen-komponen utama dalam microchips Seperti hanya transistor, resistor, atau kapasitor Beroperasi menggunakan sistem penghambatan dan penghubungan arus Saat ini, umumnya mayoritas bahan-bahan yang paling umum digunakan Pada industri manufaktur semikonduktor di dunia Adalah kristalin silikon, gallium arsenic, atau kadmium, dan lain-lain Diketahui, beberapa jenis bahan-bahan semikonduktor di atas Memiliki sifat yang berbeda-beda Terutama untuk perilakunya pada aliran elektron atau arus listrik Bahan semikonduktor yang paling umum digunakan Yakni, kristalin silikon Diketahui memiliki jalur pita elektron yang lebar Meski lebar, kristalin silikon juga memiliki tingkat resistivitas Atau tingkat penghambatan arus yang tinggi Ya, untuk teknologi-teknologi Transistor di atas 5 nanometer Kristalin silikon tidak masalah untuk digunakan Karena bentuk jalur elektron pada gerbang transistor juga cukup lebar Hal tersebut tak akan mengganggu sistem interkonektivitas arus elektron Namun diketahui, untuk jenis microchips generasi terbaru Dengan transistor berukuran di bawah 3 nanometer Penggunaan kristalin silikon sangat tidak cocok Hal itu, karena transistor dengan gerbang di bawah 3 nanometer Pasti memiliki jalur arus elektron yang lebih sempit Untuk transistor-transistor super nano Umumnya, semikonduktor yang digunakan adalah semikonduktor Dengan struktur paduan gallium nitrida atau grafena Yang memiliki tingkat resistivitas rendah Namun, yang akan Profesor Kadus bahas kali ini Bukan tentang fakta, perbandingan dari beberapa jenis bahan semikonduktor Melainkan tentang bahan semikonduktor spektakuler Yang diketahui mampu mempercepat keadaan elektron dalam substrat Hingga 1 juta kali lipat lebih baik daripada semikonduktor kristalin silikon Dimana sebenarnya, bahan ini ditemukan secara tidak sengaja Oleh sekelompok tim ilmuwan Universitas Columbia Amerika Serikat pada 2023 lalu Yang hasilnya, akhirnya diterbitkan di jurnal physical review letter Bahan semikonduktor tersebut adalah paduan renium, selenium, dan klorin Tepatnya, RE6SE8CL2 Bahan tersebut saat ini ternyata sebagai material paduan semikonduktor Dengan tingkat percepatan arus elektron tertinggi di dunia Di antara bahan-bahan semikonduktor lainnya Diketahui, awalnya sebenarnya eksperimen yang dilakukan oleh Para mahasiswa doktoral Universitas Columbia New York tersebut Berfokus untuk pengamatan struktur keadaan material superkonduktor suhu tinggi Saat itu, sekelompok ilmuwan salah satunya Mahasiswa PhD, Jack Piliak Beserta, asisten profesor pembimbingnya Yakni, Milan Delor Tengah mengamati struktur ikatan kimia RE6SE8 dan CL2 Sebuah material paduan renium, selenium, dan klorin Yang sudah disintetik di laboratorium Columbia University Sejak 2021 Untuk pengamatan keadaan transisi suhu kritisnya Namun, saat itu Jack Piliak yang sedang melakukan pengamatan dengan mikroskop elektron resursus tinggi Menemukan perilaku dan sifat tidak biasa pada material tersebut Terutama, keadaan pergerakan elektron yang dialirkan pada bahan tersebut Hiliak saat itu berhasil mengukur keadaan efisiensi aliran yang luar biasa Sekaligus, ia menemukan transport balistik eksiton berkelanjutan Yang merupakan keadaan optoelektronik semikonduktor Ya, keadaan eksiton umumnya terjadi ketika sebuah elektron dan lubang elektron Tertarik satu sama lain dengan gaya kolom dalam keadaan terikat satu sama lain Dari hasil pengukuran efisiensi pergerakan elektron yang terjadi Hiliak memperkirakan perjepatan elektron ada di kisaran lebih dari 100 ribu kali lebih baik Daripada semikonduktor silikon Tapi diketahui, itu bukan batasnya Dalam keadaan tertentu, paduan RE6, SE8, dan CL2 Bahkan, diperkirakan dapat mencapai efisiensi percepatan elektron hingga 1 juta kali lipat lebih baik Dan tentunya, hal ini merupakan penemuan besar dalam bidang teknologi semikonduktor Bagaimana tidak? Dengan kemampuan seperti itu, keadaan IC atau microchip masa depan dapat dengan luasa Mengintegrasikan aliran elektron tanpa memikirkan potensi kegagalan arus Yang tentunya, akan membuat teknologi dapat bekerja jauh lebih cepat Tapi, meski begitu, pengaplikasian material paduan RE6, SE8, dan CL2 Dalam dunia industri manufaktur semikonduktor, tetap akan sulit untuk terrealisasi Pasalnya, unsur seperti renium dan selenium merupakan unsur superlangka di bumi Bahkan, renium hanya dapat ditemukan di gerak bumi dan inti bumi Harganya pun sangatlah mahal Renium, umumnya digunakan untuk campuran bahan-bahan pada struktur modul-modul luar angkasa Atau mesin-mesin pesawat jet tempur Karena itulah, untuk saat ini, bahan-bahan murah seperti halnya silikon Yang notabene merupakan pasir kristal Akan tetap menjadi tumpuan utama dalam industri semikonduktor Ya, dan demikian informasi singkat dari Prof. Kardus Tentang keadaan semikonduktor super cepat di dunia Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Prof. Kardus dari Universitas Columbia Mengabarkan Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel